Pemirsa 34 DPW Provinsi Partai Nasdem sudah bulat mengusulkan Surya Paloh kembali memimpin Partai Nasdem sebagai Ketua Umum periode 2019-2024. Apa alasan pengusulan dan apa juga harapan DPW serta peserta Kongres pada Surya Paloh untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami Ketua Stiring Komiti Kongres Kedua Nasdem Joni G. Plate dari GXPO Kemayoran Jakarta. Bang Joni selamat malam. Selamat malam Rory. Bang Joni apa yang membuat ke-34 DPW kemudian memilih Surya Paloh secara aklamasi dan apa sebenarnya strategi dari Nasdem terkait dengan Surya Paloh yang secara aklamasi dipilih kembali sebagai Ketua Umum? Yang pertama Tentu Rory ya, hari ini itu 34, kemarin ya, 34 DPW Nasdem seluruh Indonesia itu secara bulat mengusulkan kembali Bank Surya untuk menjadi Ketua Umum Partai Nasdem periode 2019-2024. Alasan yang menonjol yang disampaikan adalah di bawah manajemen dan leadershipnya Bank Surya Paloh, Partai Nasdem ini mencapai perolehan yang tinggi, capaian politik yang tinggi. 2014 ya, di bawah leadershipnya Bank Surya, Partai Nasdem bisa membentuk fraksi sendiri di parlemen. Sukses untuk memenangkan Pilpres 2014, Pak Jokowi dan Pak JK. juga ya, memenangkan 3 kali pemilu serentak secara signifikan, pilkada serentak secara signifikan. Dan di tahun 2019 yang baru lalu, sekali lagi ya, perolehan kursi DPR RI dan DPRD Nasdem di Siluruh Indonesia itu peningkatannya sangat signifikan. 60 persen lebih peningkatan perolehan suara di DPR RI. Bang Joni, ini terkait dengan posisi Nasdem di dalam koalisi, banyak yang mempertanyakan, juga banyak yang meragukan. Sebenarnya posisi Nasdem di dalam koalisi seperti apa? Ya, Nasdem adalah partai pengusung Capres-Cawapres, Pak Jokowi Dodo Kemaruf. Pak Nasdem adalah partai koalisi utama di dalam koalisi Kabinet Jokowi-Maruf. Kami tentu mempunyai tugas dan kewajiban memastikan ya, Kabinet Pak Jokowi dan KMARUF ini sukses 5 tahun ke depan. Untuk itu, ya Nasdem mengambil inisiatif-inisiatif komunikasi kebangsaan dan merekatkan persatuan nasional kita dengan mengambil inisiatif komunikasi yang pertama, menjaga soliditas koalisi dan mengambil inisiatif melakukan komunikasi dengan partai politik di luar koalisi. Agar apa? Persatuan bukan masih tetap, itu tugasnya partai Nasdem untuk menjaga soliditas koalisi dan membangun persatuan dan politik kebangsaan yang kuat. Kenapa? Kita dihadapkan pada tantangan yang besar secara global. Dari Nasdem mengambil inisiatif itu. Lalu apa? Setelah selesai seluruh kontestasi demokrasi kita termasuk pilpres kabinet sudah dibentuk ya, maka sekarang waktunya membangun bangsa, membangun negara. Nasdem harus mengambil inisiatif untuk memastikan kabinet solid, pemerintah solid, lingkungan dan landscape politik nasional kita kondusif, persatuan nasional kita harus terbangun dengan baik. Bang Joni, kemudian saya juga ingin bertanya, di saat nanti misalnya ada hal-hal yang sulit, kebijakan yang sulit yang harus diambil oleh Presiden, misalnya kenaikan TDL, kenaikan BBM, begitu. Akankah Nasdem tetap akan berada di samping Presiden Jokowi dalam situasi-situasi sulit itu? Ya Rory, ya jangan dianggap kenaikan BBM, keraikan TDL sebagai barang yang salah. Ya tidak, tetapi apa yang melandasi dan mendasari itu? Maka kami tentu akan berdiskusi, berbicara dengan pemerintah bahwa kalau ada pendapat-pendapat dan saran yang sifatnya konstruktif. Kenapa? Ya kenaikan harga BBM atau penyesuaian tarif dasar listrik, itu semua ada argumen dan argumen dasarnya. Ada kebijakan. Akan keliru kalau kita membuat potret bahwa kenaikan BBM, kenaikan TDL itu sama dengan hal buruk, tidak? Sekarang ini masalah manajemen subsidi Indonesia, tepat dan tidak tepat sasarannya. Kami tentu inginkan subsidi-subsidi yang tepat sasaran bagi apa? Bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bang John, kemarin pada waktu pembukaan Kongres ada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Nasdem mengatakan bahwa kenapa yang membuka adalah Anies? Simpli karena dia adalah Gubernur di tempat Kongres ini berada. Kemarin juga ada Kofi Faindar Parawansa, hari ini ada Ritwan Kamil begitu. Besok akan ada siapa di Kongres kedua partai Nasdem? Ya, besok itu kami akan menyelesaikan Kongres dan dilanjutkan dengan puncak acara kami, yaitu hari ulang tahun ke-8 Partai Nasdem. Dan akan dilaksanakan di arena Kongres ini. Ya, yang juga akan dihadiri oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Mudah-mudahan ya tidak ada hambatan dan halangan. Juga saya kira Bapak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 dan tokoh-tokoh nasional lainnya, para pimpinan-pimpinan partai politik. Ya, kami sedang berkomunikasi dan siap menjemput dan penuh keramatamahan. Semua pimpinan partai politik di dalam koalisi dan di luar koalisi, bahkan partai politik negara-negara sahabat yang hadir misalnya. Termasuk di dalamnya dengan segala hormat, kami menanti dengan hangat kehadiran Ibu Mega dan jajaran PDIP sebagai mitra koalisi utama. Bersama-sama mengusung dan mendukung Pak Jokowi dan KMARU sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih Bang Johnny G. Plate, Ketua Siring Komite Kongres Kedua Partai Nasdem. Atas waktunya di Prime Time News.